Kita lihat berita lainnya, sedara. Ini ada sebanyak 380 siswa di usia rentan hingga 12 tahun di Samarinda, Kalimantan Timur terpapar penyakit gondongan. Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengeluarkan surat edaran untuk proses belajar mengajar dilakukan dengan menggunakan masker. 100 siswa SDN 005 Jalan Urim Sumo Harjo, Samarinda Ilir menggunakan masker saat proses belajar. Penggunaan masker dilakukan ini lantaran merebaknya virus gondongan dalam sebulan terakhir. Para siswa dianjurkan menggunakan masker untuk mencegah bertambahnya jumlah yang terpapar. Dari data Dinas Kesehatan Samarinda, sedikitnya 380 siswa rentan usia hingga 12 tahun terjangkit wabah gondongan ini. Kejala awal yang ditimbulkan diantaranya demam tinggi serta kering pada tenggorokan hingga terasa sakit saat menelan hingga terjadi pembengkakan pada pipi dan leher. Meski demikian, masyarakat tidak perlu panik karena ini bukan tergolong penyakit yang masuk dalam data sistem kewaspadaan diniraspon atau berpotensi sebagai wabah. yang tercatat berdasarkan laporan dari Jejaring Proses Mas ada kurang lebih sekitar 380 orang. 380 orang. Jadi karena penyakit ini sekarang sudah tidak masuk dalam SKDR, SKDR itu adalah sistem kewaspadaan diniraspon yang berpotensi untuk wabah, maka insya Allah penyakit ini bisa terkendali. Nah penularannya kebanyakan melalui dengan percikan ludah atau air liur atau droplet maka sebaiknya kita harus memperketat protokol-protokol kesehatan.